Intro Tutorial Registrasi Kamera Babycam SPC Smart KST1 Download aplikasi SPC Smart di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS Setelah di-download, masuk ke aplikasi SPC Smart Selanjutnya, register untuk pembuatan akun SPC Smart Setelah klik register, ada dua pilihan register Register by phone number dan register by email Pertama, kita akan coba register by phone number Isi kolom nomor telepon dimulai dari angka 8 tanpa 0 Selanjutnya, kita klik Get Verification Code Untuk dapatkan kode Setelah kode didapatkan via SMS Lalu isikan ke kolom verification code Setelah terisi, selanjutnya masukkan password Sesuai keinginan Anda Setelah semua terisi, klik Confirm Setelah registrasi akun, selanjutnya login dengan phone number Untuk pengisian phone number, dimulai dari angka 8 tanpa 0 Isikan password, kemudian klik login Tutorial mengoneksikan babycam ke aplikasi SPC Smart Untuk mengoneksikan kamera, klik simbol plus Lalu aplikasi akan meminta permission location Lalu Allow semua permission Setelah itu, kita pilih tambahkan perangkat jaringan Aplikasi lalu akan men-scan QR Code Dari barcode yang tertera dari belakang kamera babycam Setelah scan, selanjutnya pilih Voice from Has Been Heard Lalu ada pilihan Sony Configuration Ape Connection Kita pilih Sony Configuration agar lebih mudah ya Di kolom selanjutnya, akan meminta memasukkan password wifi yang terkoneksi Lalu Next Dan aplikasi akan mengeluarkan gelombang Sony Dan ketika kamera telah mengeluarkan notif Internet Connection Welcome to Cloud Camera Lalu kita pilih Have Heard the Sound of a Successful Connection Lalu kamera akan menunggu binding dengan akun berhasil Setelah itu, kamera akan masuk equipment setting Untuk mengubah device name dan time zone Lalu bisa pilih Confirm Dan kamera bisa langsung digunakan Happy day guys!